Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Bu Uni di pelajaran Al-Quran Hadis sebelum kita mulai mari kita membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim hari ini kita belajar Surah Al-Ma'un sambil dibuka buku Al-Quran Hadisnya halaman 14 Surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat Surah Al-Ma'un surat yang ke-107 di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un tergolong ke dalam Surat Makiyah Surah Al-Ma'un ini dijelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama teman-teman simak ya Surah Al-Ma'un ayat pertama Taukah kamu orang yang mendustakan agama mendustakan agama adalah yang melanggar atau tidak mematuhi ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW nah siapa sajakah orang yang mendustakan agama itu Surah Al-Ma'un ayat 2 Maka itulah orang yang menghardik anak yatim menghardik adalah menyakiti tidak menyayangi dan tidak memperhatikan kebutuhannya dan anak yatim adalah anak yang telah ditinggalkan oleh ayahnya ayahnya sudah meninggal dunia teman-teman perhatikan di luar sana di Palestina Rohingya Suria berapa banyak anak yang tidak memiliki orang tua Jangankan orang tua Makan pun mereka sangat kesusahan teman-teman Surah Al-Ma'un ayat 3 Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin Orang yang tidak mendorong maksudnya adalah orang yang tidak memperhatikan memberi makan atau memberi bantuan kepada orang miskin teman-teman perhatikan juga lingkungan di sekeliling kalian masih banyak orang yang kekurangan dalam makanan atau kebutuhan lainnya nah ketika kalian kelebihan makanan di rumah maka berbagilah ya surat Al-Ma'un ayat keempat Maka celakalah orang yang sholat sholat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat Islam terutama sholat fardu atau sholat lima waktu dan sholat termasuk ke dalam rukun Islam nah sholat ini adalah amalan pertama yang akan Allah timbang di yaumul hisab Surah Al-Ma'un ayat 5 yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya orang yang mengulur-ngulur waktu sholat orang yang tidak khusyuh dalam sholatnya dan orang yang mengaku Islam tetapi tidak mengerjakan sholat yang meninggalkan sholat adalah dosa besar dan dosa besar siksaannya pun akan sangat besar Surah Al-Ma'un ayat 6 yang berbuat ria ria adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah semata tetapi karena ingin dipuji dan dilihat orang lain contohnya kalian sholat tetapi sholat kalian mengharapkan dipuji oleh orang tua kalian kakak adik kalian ataupun ingin dipuji oleh tetangga kalian wah anak ini sholatnya rajin dan kalian berharap mendapatkan hadiah dari mereka nah itu termasuk perbuatan ria Surah Al-Ma'un ayat 7 dan enggan memberi bantuan yang mempunyai kemampuan baik harta maupun tenaga dan pikiran tetapi tidak mau membantu maupun menolong yang membutuhkan bantuan dalam Islam kita sangat dilarang menjadi manusia yang individualis yang hanya mementingkan diri sendiri yang hanya memikirkan diri sendiri tidak peduli terhadap orang lain tidak peduli orang itu kesekitan kesusahan terjatuh nah Bu Uni ulang kembali ya di dalam Surah Al-Ma'un dijelaskan ada 5 orang ciri-ciri yang mendustakan agama yang pertama orang yang suka menghardik anak yatim nah pesan Bu Uni bagi teman-teman yang masih memiliki orang tua maka banyak-banyak bersyukur dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian ya dan kita dianjurkan untuk menyayangi dan menjaga melindungi anak yatim bukan justru menghardik mereka apalagi memusuhi mereka kedua orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin Allah sangat mencintai orang-orang yang berbagi kepada orang lain maka dari itu apabila kalian kelebihan makanan maka berilah makanan kepada orang fakir miskin ketiga orang yang lalai dalam sholatnya pesan Bu Uni teman-teman jangan pernah ya meninggalkan sholat kalian keempat orang yang berbuat ria Allah itu tidak akan menerima ibadah orang yang berbuat ria maka jauhilah perbuatan ria kelima enggan menolong atau memberikan bantuan sebagai orang muslim yang baik beriman dan bertakwa apabila ada yang memerlukan bantuan bantulah mereka semampu kalian tugasnya ialah menulis surah Al-Ma'un dengan benar tugas fotonya dikumpulkan paling lambat Jumat 28 Agustus 2020 sekian penjelasan dari Bu Uni Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh